Mario Gomez Zangkat Bicara Soal Pengunduran Jadwal Persebaya Fes Persib Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez berbicara soal efek pengunduran jadwal gol persebaya kontra Persib yang seharusnya digelar Sabtu, 19 Mei 2018, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1 2018 memutuskan menunda laga dua tim EKS Perserikatan ini dengan alasan keamanan, menyusul peristiwa pemboman di sejumlah tempat di kotak pahlawan. Pelatih berpaspor Argentina ini mengakui efek pengunduran jadwal tersebut tidak cukup bagus bagi tim asuhannya. Kita sudah siap bertanding akhir pekan ini. Tapi it's okay tidak masalah, kita ikuti keputusan ini, ujar gelmes pengunduran jadwal laga pekan ini memang merugikan maung Bandung. Maklum Supardinasir dan kolega saat ini sedang on fire, menyusul keberhasilan menekuk Persib Pura Jayapura di laga sebelumnya. Persib sementara menempati peringkat ke-7 kelas Menliga 1 2018 dengan perolahan 11 poin hasil dari 3 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Kita memang ingin bertanding, tapi tidak bisa. Meskipun begitu, kita harus tetap bekerja menyiapkan tim menghadapi pertandingan selanjutnya, jelas pelatih berusia 61 tahun ini. Terima kasih telah menonton!